Pasca gugatan praperadilan PG Setiawan dikabulkan, Kompolnas akan mengevaluasi peraturan Kapori atau Perkap dan peraturan kepolisian atau Perpol tentang manajemen penyidikan. Ketua Harian Kompolnas, Bedi Mamoto, menyatakan pihaknya telah melakukan pengawasan sejak kasus tersebut mulai dilakukan penyidikan, termasuk mengikuti gelar perkara hingga persidangan pembacaan putusan sidang praperadilan. BNI menyampaikan pertimbangan hakim menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terkait implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Dalam putusan praperadilan PG Setiawan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi saat proses penyidikan. Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi. Di satu sisi bagaimana evaluasi penanganannya, di sisi lain juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol. Karena aturan itu tidak harga mati. Itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.